Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi baru aja ada update ya, 2 update sekaligus dalam 1 waktu teman-teman, dalam 1 hari ya Jadi ada Zangetsu Bankai dan yang terakhir itu adalah, kalau gak salah, Katenkyokotsu Bankai teman-teman Karena kemarin gue udah showcasein Katenkyokotsu, jadi mungkin nanti setelah gura-gura ini gue akan coba untuk dapetin bankainya Katenkyokotsu ya Karena dia butuh mastery yang lumayan gila teman-teman, 750 loh teman-teman, eh 500 untuk jadi bankai ya Tapi untuk unlock semua skillnya itu kalian harus butuh 750 mastery yang artinya maksimum teman-teman Gremlinnya bakal gila-gilaan untuk 2 bankai ini Jadi Zangetsu sama Katenkyokotsu sama ya, dua-duanya butuh 500 untuk bankai Oke jadi di video kali ini karena gue dapet gura-gura dari Arrow, percaya apa gak gue dapet gura-gura dari Arrow teman-teman Gue gak beli sama sekali ini, jadi kita akan coba untuk showcase ini ya teman-teman ya Kita akan coba untuk lihat apakah kekuatannya lebih bagus daripada Goro Karena harganya itu sama-sama 10 juta teman-teman Kalau kalian lihat ya, Goro-Goro itu harganya 10 juta Gura-gura juga harganya 10 juta, jadi kita akan lihat mana yang paling bagus ya teman-teman ya Ini gak apa sih, mati lu Oke teman-teman kita akan lanjut lagi Oke jadi gura-gura ini punya 5 skill teman-teman Yang pertama Earthquake, lalu ada Helmet Splitter, lalu ada Island Shaking, lalu ada Severe Earthquake, dan Seaquake ya Beberapa dari kalian bilang skillnya cukup OP yang Seaquake ya Apakah se-OP itu teman-teman? Nanti kita lihat ya Oke kita akan coba untuk dari skill yang pertama Makanya tadi kalian udah barusan lihat ya, pas gue nge-kill dia nih Mengajar emang nih orang ikutin gue gula, gak tau udah kenapa Minta-minta bawa iblis, padahal bisa dapet dari arrow lu Arrow bisa dapet dari chest, gampang kan harusnya Oke teman-teman, untuk custom movesetnya ini nanti gue bikin video tersendiri ya teman-teman ya Kayaknya beberapa dari kalian ada yang belum ngerti nih custom moveset ini buat apaan ya Jadi nanti gue bikin video sendiri deh, walaupun gue belum dapet semua juga sih Tuh, kalian gue belum dapet semua ya Oke teman-teman, kita lanjut ya Kita akan showcase yang skill pertama, Earthquake Nih, jadi kalau kalian pencet dia akan kayak kuda-kudanya begini Dan kalau kalian lepas, meninggal deh ini orang Mati lu Damagenya teman-teman gila gak? Barusan kalian lihat gak? Terus-terusan loh itu Itu gila banget loh, sakit banget Sumpah, skill pertama ini OP banget menurut gue teman-teman Kita coba ya Ya kesini pasti mati sih sebenernya Tuh Jadi tuh dia kayak terus-terusan gitu Selama ini ada kayak, ini kan ada kayak shockwave-shockwafnya tuh Nah selama itu masih ada, dia akan nyerang terus Masih ini orang, bye-bye Iya si war Kayak gitu ya teman-teman ya Earthquake-nya lumayan OP sih Ini bisa untuk AFK farming teman-teman Tuh kalian lihat ya Ini bisa untuk AFK farming Jadi kalian stay aja disini Lalu kalian earthquake ke tanah Bisa ya Karena gue semalam AFK farming pake gini teman-teman Caranya kayak gini Gue earthquake aja ke tanah terus-terusan Dia akan kena terus-terusan kayak gitu ya Dan ini jaraknya pun jauh teman-teman nih Gue bisa nyerang yang ada disana nih ya Makan nih tuh Gila gak? Jaraknya jauh banget sumpah Ini lebih jauh daripada goros sih skill pertamanya Yang sanggung gak sampai sejauh ini ya Ini jauh banget loh Dari ujung ke ujung nih kita coba ya Makan nih tuh Gila kena gak? Mati tuh yang di atas Coba kalau dari ujung sini keluar sana kena gak ya teman-teman? Gue gak tau deh Kita coba ya Keluar itu tuh Bandit yang ada di luar ya Apakah nyampe? Gue gak tau juga Nyampe dong gila Wow This is quite OP loh Ini quite OP loh Karena Ini one hit orang sebenernya ya Cuman yang gue sayangin Suaranya aja sih Efek suaranya sama efek dari Earthquake nya itu loh Yang menurut gue biasa aja Kalian liat nih Suaranya tuh kayak cuman Tuh begitu doang Beda banget sama kayak di block shoot ya Kalau di block shoot tuh suara tremor nya tuh Waduh gila mantep banget Disini ya oke lah Suara sama efeknya oke lah Biasa aja Oke kita lanjut ke skill kedua Helmet splitter Ini adalah gerakan Teleport ya teman-teman Jadi dia tahan ke atas Selama kalian belum klik Dia akan tahan di atas kayak gitu teman-teman Mantap sih Sekarang kita coba untuk klik ya Mana tuh orang tadi Nih Mati lu Bam Damage nya sekitar 6 ribu teman-teman Dan Ini pakenya magic ya teman-teman ya Pakainya itu magic bukan strength ya Jadi ya kayak gitulah Damage nya lumayan mantep sih teman-teman Helmet splitter ini Kita akan coba untuk teleport kesana Bisa gak ya Oh bisa Wah gila Anjir jauh banget jaraknya Anjir jauh banget Teleport apa ini Ini sih cukup OP loh Keluar sana bisa gak What the hell Teman-teman dari ujung sana Ke ujung sini Kalian lihat ya Bisa untuk kabur ya teman-teman ya Gak cuma buat nyerang doang Kan bisa pake-pake buat kabur ini Tuh Waduh Oh gue malah naik ke atasnya tuh Kita ulang lagi Kita ulang lagi Cooldown nya pun cepet sih sebenarnya Kita coba kesana ya Ke ujung Wah gila Ini buat kabur sih teman-teman Itu kenapa ada disitu Satu Ini sih bisa buat kabur teman-teman Gak cuma buat nyerang doang ya Oke kita lanjut dulu deh Ke skill ketiga Island Shaking Ini juga salah satu Skill auto farming ya teman-teman ya Jadi kalian bisa pake ini Untuk auto farming Sama Di combo sama earthquake nya Kayak gitu teman-teman tuh Naikin ke atas Dan damage nya gila 8000 Kalian lihat barusan kan Itu sakit banget loh Itu sakit banget Dan jaraknya pun jauh teman-teman Ini kita lihat ya dari sini Kayaknya tiga-tiganya kena deh Tuh Gila gak Jauh loh itu jaraknya Areanya tuh jauh Sedikit OP sih emang Sedikit OP Tapi kayaknya masih lebih OPan Goro deh kalau menurut gue ya Walaupun ini island shaking nya Gila banget sih Uh jaraknya jauh banget coy Jaraknya jauh banget Padahal gue dari sini Dari sini bisa kena tiga-tiganya coy Bam 8000 damage nya teman-teman Dan kalau kalian tahan itu Damage nya nambah ya Kayaknya semua kekuatan di game ini Itu kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau kalian Tahan kekuatannya Dia akan semakin gede damage nya Kita coba Tuh ya kan Jadi semakin gede Oke jadi kayak gitu Untuk island shaking Ini kalian bisa Bisa pakai di udara juga sih Tuh bisa ya 9000 teman-teman What the hell men itu Damage apa itu Udah gitu kulun cepat lagi Oke kita next dulu deh Kita ke severe earthquake ya Nah yang severe earthquake ini Miri banget sama Earthquake yang biasa Cuma bedanya ini kayak Kedepan doang Kalau kayak Earthquake ini kan Dia kan kayak Projectile ya Tuh kayak nembak gitu Dan itu cepet banget kan Nah kalau severe earthquake Itu tuh Cuma ke depan gini doang nih Tuh Gila sih ini sakit banget Ini juga bisa dipakai Buat eva farming ya teman-teman Tapi pastikan musuh kalian Langsung mati gitu Jadi kalian comboin sama Earthquake Abis itu baru severe earthquake Soalnya kalau misalnya Dipakai di goblin Itu dia gak langsung mati Apa gue ke goblin aja ya Yaudah gue ke goblin deh teman-teman ya Biar kasih unjuk ke kalian juga Gimana caranya untuk eva farming ya Oke teman-teman Yang ini dia Tempat farming level terakhir ya Jadi caranya kayak gini teman-teman Kalian earthquake biasa Abis itu kalian island shaking Boom Mereka mental semua ke atas Baru kalian earthquake lagi ya Atau kalian finishing Pake severe earthquake teman-teman Selesai dia abis itu Severe earthquake Bam Wow ada yang kill gue Ada yang mau kill gue Siapa itu Mati kau Meninggal gak ada orang Mati dia teman-teman Gak bisa ya Menahan kekuatan dari gura-gura itu terlalu kuat teman-teman Langsung meninggal dia Mana dia Gue bully dia Mau kemana kau Mau kemana kau Tinggal lu langsung Gue severe earthquake Langsung meninggal kan teman-teman Sesakit itu ya Teman-teman Sesakit itu gitu Langsung meninggal orang Dia level 120an sih Tapi ya Oke lah Sekarang kita akan coba untuk Earthquake lagi Mau kemana kau Maksudnya ya Makan nih Meninggal gak lu langsung Gila enak banget teman-teman Ini pagi gura-gura Enak sih Buat farming Enak Buat pvp juga Ya oke lah Kita coba ke skill terakhir dulu teman-teman Seaquake Betul kayak gini ya Dia masih nyoba nyerang dong Kita coba lagi Seaquake Aduh lama banget lagi Cooldown nih teman-teman Jadi Seaquake ini Ketika kalian ngecharge Itu dia Pas ngelepasin Cacheannya Itu dia akan ngedamage Lalu Abis itu Kalau ada tsunaminya Tsunaminya tuh Udah nyampe Jadi satu Tsunami itu meledak Dan itu ngedamage lagi teman-teman Jadi sebenarnya Bukan tsunaminya yang ngedamage Tapi tremornya ya Kita coba liat ya Kita coba deh nih Kita coba Jadi kayak gini Nah Yang ada pukulan pertama Itu dia ngedamage kan tuh Udah dia langsung mati dong Gila jaraknya jauh banget Nah sayangnya tsunami itu Ngedamage teman-teman Yang ngedamage tuh Ledakan pas kena tsunaminya gitu ya Dan damagenya sih gila Gila banget Yang pertamanya aja tuh 5000 teman-teman Yang tadi pas pertama kita ngecharge Kayak pertama kita ngecharge kayak gini Abis itu kita lepas Itu kan sekitar 5000 ya Ketika tsunaminya meledak gitu Itu damagenya akan jadi 10.000 teman-teman Jadi totalnya tuh 15.000 ya Mantap jiwa sih Sakit sih Cuman Entah kenapa gue kurang serak Sama tsunami disini ya Seekweknya gue kurang serak sih Lebih bagusan di Blockfrut ya Jelas ya Lebih bagusan Blockfrut sih Dan ini Rada aneh gitu teman-teman Kalian bisa pake tsunami itu Di atas sini ya Jadi kalian di udara pun Kalian bisa pake Kita seekwek nih Seekwek Meninggal langsung 5000 tuh Kayak gitu 5000 Dan ketika tsunami kena Dia meledak lagi Bam 10.000 Waduh Sakit jiwa Why you bully me? Maaf ya gue bully Udah deh udah gue gak bully Udah deh Oke jadi kayak gitu teman-teman ya Skill-skill gura-gura Jadi menurut kalian gimana? Apakah OP? Kalau menurut gue cukup OP sih teman-teman Terutama skill earthquake-nya Sama island shaking Sama sipir earthquake-nya ya Yang jaraknya tuh jauh banget Gila jauh banget Sumpah Cukup OP sih teman-teman Walaupun gue kurang srek sama Skill terakhirnya ya si quick ya Gue kurang srek sih Tapi kalau menurut kalian bagus ya Ya gak apa-apa gitu Cuman kalau menurut gue sih Gue kurang srek ya Oke Sekarang kita coba untuk ngelawan si Enel Oke Apakah kita mampu untuk ngelawan Enel? Kita coba aja ya Oke Enel Saatnya Kita gelut lagi Enel Kita gelut ya Apakah Kita mampu untuk mengalahkannya? Apakah white bird mampu untuk mengalahkan Enel? Langsung aja ya Earthquake Oh gila Langsung ketahan gitu dong Dia tuh kayak ke stun gitu ya Waduh Oh kena-kena Gue kira gak kena Gila itu damage dari shiver earthquake Kayaknya udah 10 ribu teman-teman Karena dia 2 kali kena ya Kalian lihat nih Tuh 2 kali kena cuy 5.000 5.000 3 kali malah 15.000 aja ya Damagenya lebih mantep daripada si quick Kita coba si quick ya Si quick Udah dia pasti mati Dia pasti mati kena tsunami Bam Meninggal lu sana Gila Mantap sih teman-teman Mantap sih Mantap ya Jujur aja Ini lumayan OP teman-teman Cuman gak se-OP Goro sih menurut gue ya Ini masih Ya mungkin di bawahnya Goro lah Tapi tetep aja teman-teman Ini gila sih Gila banget Sumpah damage-nya Gila banget Terutama earthquake Lalu si fire earthquake-nya Ini gila banget damage ya Karena dia berkali-kali gitu loh Itu yang bikin sakit sih Dan si quick-nya juga ya Ya oke lah Ya walaupun Kurang struck sih Gue sama si quick-nya Cuman ya oke lah Masih 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 berguna lah Karena lumayan sakit gitu Sekali kena 5.000 Abis itu pas tsunami-nya meledak Dia kena 10.000 lagi Yang artinya damage-nya totalnya tuh sekitar Mungkin 15.000 lebih ya Mungkin 16.000 kali Tapi ya Kalah sih sama si fire earthquake-nya Damage-nya udah 15.000 Padahal Cooldown-nya jauh banget teman-teman Cooldown-nya jauh banget loh Ini si fire cooldown-nya tuh lama Kalian liat tuh Seperti yang gue bilang ya Gue kurang struck sama si quick sih Harusnya damage-nya lebih gila lagi sih Mungkin 30.000 mungkin ya Kalau atau nggak 40.000 Nah baru worth it dah Karena cooldown-nya lama Dan tsunami tuh gampang dihindarin teman-teman Itu doang sih Oke jadi itu dia teman-teman Untuk showcase gura-gura Dan untuk showcase selanjutnya Gue akan coba untuk ngedapetin Bankainya Katenkyokotsu ya Atau bankainya Zengetsu Dan by the way Ada kode-kode baru teman-teman Ini nih kode-kodenya ya Nah itu dia Kalian bisa pake kode itu Untuk dapetin bankai teman-teman ya Karena gue juga pengen dapetin itu Untuk dapetin bankai sih Karena bankai itu Gila masternya Butuh 750 teman-teman Buat mentok Sampai dapetin semua skillnya tuh 750 Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Terima kasih telah menonton!